Jajaran Direkturat Kriminal Umum Polda Kepri membongkar prostitusi terselubung dan perdagangan orang di tempat tiburan malam di Nagoya, Batam. Dua orang manajer BAP diamankan sebagai tersangka. Transaksi seks dalam kehidupan dunia malam di Batam bukan hal baru lagi. Namun transaksi seks yang langsung dikerola oleh manajemen tempat tiburan mungkin terbilang modus langka. Hal ini juga yang akhirnya membuat JF yang merupakan general manager dan AN, manajer BAP harus menjadi tersangka. Dalam menjalankan modus transaksi seks dan perdagangan orang ini, kedua tersangka menawarkan paket minuman beralkohol di dalam ruangan karaoke. Dalam paket tersebut juga sudah tersedia biaya kencan dengan para pemandu lagu serta biaya kamar hotel. Untuk mendapatkan paket tersebut para lelaki hidung belang merokoh kocek sekitar 1,5 juta rupiah. Namun uang tersebut dibayar ke manajemen BAP dan pengguna mendapat voucher untuk paket esek-esek tersebut. Berdasarkan pemeriksaan diketahui, kedua tersangka memaksa para kurban yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu menawarkan paket sekali kencan kepada para pelanggan yang datang. Dalam penangkapan, polisi juga menyita bukti transaksi, voucher, kunci kamar hotel, 3 unit telepon genggam, uang 2,6 juta rupiah, serta alat kutrasepsi bekas. Petugas juga mengembangkan 6 wanita yang nyaris tanpa pusana. Voucher yang dijadikan sebagai modus pembayaran. Jadi yang menggunakan perempuan tidak menggunakan uang cash, tapi menggunakan voucher. Dan ini berarti kan pada levelnya voucher ini sudah kepada tidak alersi, tapi kepada pihak manajemen. Ini yang diterima. 1,5 juta bisa mendapatkan kamar, bisa mendapatkan perempuan, dan bisa melakukan hubungan seksual. Kedua tersangka dijerat pasal 13 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah.